Hai ini dia sahabat apa pohon pisang tanduk yang baru ditanam nih itu pisang kapas ini pisang tanduk sang kapas sang tanduk kalau pisang tanduk ada colap merahnya ya seperti ini ya nih nih ada ada colap kayak macam darah gitu itu pisang tanduk kalau kapas kan beda putih tapi mirip tapi tidak sama tuh tidak ada colapnya ya itu putih aja batang itu hijau nah ini baru tanam ini sampai ke atas sana tuh baru tanam ini ini baru dibuka lagi nih lahan ini saya tanamin ya kan daripada kosong saya tanamin ini juga nih pohon pisang tanduk namun di video kesempatan sekali ini sahabat saya bukan mau ini ya mau update pisang tanduk melainkan ya update pondurian yang kemarin sudah semprot beberapa hari yang lalu ya sekitar ada satu minggu ya di reaksinya bagaimana gitu kan sekaligus setelah melakukan pengemburan dan ini pohon pisang ini sekalian saya siram ya ditanam langsung siram saya tanam langsung siram tanam langsung siram karena ini kemarau jadi selamat tidak ada hujan itu suatu keharusan bagi saya untuk menyiram paling tidak dua hari satu kali saya menyeram oke dan baik saya akan lanjut mengupdate tanaman durian musangin dan bawor yang kemarin saya semprot dan melakukan pengemburan dan bagaimana reaksinya saya juga belum cek baik saksikan terus videonya sampai selesai terima kasih selamat menikmati selamat menikmati ya kemarin saya semprot ya keluarkan ini keluar tuh maksudnya keluar ini belas baru atau cucuk baru ya terubus untuk jiran bawa dan kebetulan disini kan matahari tuh sangat cukup sekali tuh itu pun rambutan di bawah nangka di jem sangking cerike ya disana bawa juga sama seperti ini ya karena jujur ya kalau disiram itu pertumbuhannya sebenarnya jauh lebih baik sahabat sekaligus ini saya melakukan penyiraman agar biar tidak kehausan mengerusi kemarau dan pertumbuhannya lebih cepat karena kalau kena hujan itu malah justru penyakit tempat sahabatnya jamur menterah dengan transisi sinar matahari itu kurang oh ya sahabat kenapa saya terus-terusan nanam pisang gitu ya karena waktu bikin tutorial itu 10 hari kan dibilangnya tidak terbukti cara menanam pisang agar cepat berbuah seperti bilang kebunnya kotor kata ya saya genjot genjot lagi menanam pisang buah berbuah terus yang disana juga agar biar yang apa namanya ngebuli itu ngeliat sendiri nanti bukan balas dendam sih maksudnya balas dendam terbaik silah ya udah lumrah lah kalau penyemprotan itu pada tanaman durian sebenarnya bukan cuma saya saja banyak kok orang lain juga yang melakukan penyemprotan daun ini seperti deci satu ya insectisida maupun apa namanya keberian nutrisi pada daun ini saya kan harus ketat ini ngurus atau merawat tanaman durian yang masih kecil-kecil kayak gini tuh ini belum satu tahun sahabat bibitannya kecil saja itu hari setan terus terubus yang penting matahari cukup singkumarul kita siram ini jujur saya dari pagi belum pulang dari mulai subuh salat subuh sarapan langsung berangkat gitu kan kalau banyak yang harus saya kerjakan jadi menanam terus menanam terus di musim kemarau ini ini nantikan setelah hujan simpul hujan tiba tinggal menjaga apa ya Drenase membersihkan rumput gitu terutama yang masih kecil-kecil kayak gini masih tahap pertumbuhan lah ya harus kita jaga gitu yang di tebing-tebing sana juga banyak itu musangking ke atas-atas sana juga cuma saya males aja jalannya karena waktu juga kan sudah memulai gelap kalau tua daun tua ini menguning seperti ini normal saja sebenarnya dalam pertumbuhan suatu tanaman kepentingan dia terus naik ya ini kemarin kan belum maksimal saya melakukan penyemprotan saya semprot lagi gitu sahabat dicoba kalau bukan di kalau di tanah-tanah bukan cadas kayak gini ya mungkin pertumbuhan jahul jangan akan jauh lebih cepat ini berhubung ditanam di tanah yang keras jadi so wajar sajalah kalau kayak gini ya pertumbuhannya kita balik ke sana di sini-sini aja soalnya pinggang udah sakit juga nih jadi pagi muter-muter-muter-muter sampai ke sana juga tuh banyak musangking saya sangking matahari enak sahabat apalagi kalau pas bulan puasa dulu sambil ngambung burit merawat tanaman bisa hantam dulu siram yang ini kalau musim hujan kan nggak usah melakukan penyiraman terus lakukan pembersihan pada gurma agar tidak terserang oleh penyakit jamur ya uh pertumbuhan durian bawornya sangat super sekali ini belum satu tahun aja seperti ini model cukup luar biasa ini ya kalau susah segini ya butuh 2-3 tahun lagi sabar aja kalau dijalani kan apapun itu nggak terasa ya doping nanti dengan pupuk pupuk daun pupuk dasar ini aja batu tapi masih bagus pertumbuhannya seperti itu tadi kemarau mau disirap kan banyak kuncinya kalau kemarau kita biarkan buat kelakar jadi ini bulan ini saya udah nanam pisang ya kembali ke pohon pisang sudah ratusan pohon juga yang saya tanam karena bikin lubang dulu agar cepat ya bikin lubang dulu terus kemudian kita siapkan nanti bibitnya kalau kita bikin lubang tanam bikin lubang tanam ya bisa juga sebenarnya kan nggak bakal dapat banyak besok-besok juga saya mau menanam ini durian bawor lagi cuma saya nggak ada yang saya cat batang nggak ada biarin aja yang penting itu intinya kalau takut dengan pengerek batang sahabat lakukanlah penyiangan pada gulma satu tahun satu kalimat kasih aja kuradan ya apalagi di musim hujan itu sangat berbahaya di musim hujan kalau kita dibiarkan kalau musim kemarau nggak seberapa sahabat nggak seberapa berbahaya dibanding musim hujan mau sangking sengaja sini dekat karena apa namanya miring bahannya ya terap-sering sambil jongkok kayak gini merokok kan minum kopi kalau ini melihat pasnya pertumbuhannya ini udah senang apalagi udah berbuah kemarin tuh jauh lebih senang lagi sambil kita jaga aja pertumbuhannya sama-sama juga ya untuk interval penyemprotan gantung keadaan lihat nanti 8-10 hari sekali atau minimal dua minggu lah harus mau melakukan penyemprotan ini ini banyak sahabat yang di blok-blok sini aja banyak sebenarnya yang saya tanam cuma oga aja jalannya naik turunnya ini terus lobang tanam yang sudah saya simpan deposit nutrisi pun belum saya tanam biarin aja dulu kecuali lo yang landatar itu lah memang saya tanam musim kemarin juga saya tanam musim kemarin juga mau disiram saja intinya itu kalau mau memupuk ya nomor sekian lah yang penting terus mau melakukan penyemprotan gulma di sekitaran ya kita sering-sering aja sahabat ya bukan maksud untuk pamer soal tanaman saya udah ada sama saya juga masih belajar habis kerja istirahat bisa prokok mau sharing deh upload video kan itu aja ini sebelahnya cengkeh itu cengkeh jauh lebih cepat dulu saya tanam maksudnya duluan gitu cuma tidak nampak tinggi karena saya pruning terus di top pruning atasnya memang kesusul sama musangking durian itu kan bukan musangking saja durian itu variannya ya apa aja bisa mengalahkan pertubuhan pohon nengkeh sedap dipandang mata ke sana ada matahari ada luri hitam bawahnya juga sangking bawor oke baik sahabat hanya itu saja ya terima kasih banyak bagi yang sudah mendengarkan ocehan dari saya mohon maaf tersegala kekurangannya dan harap maklumnya ya karena saya sekaligus aktivitas setelah aktivitas ya video gitu seri seputarannya bahwa tanaman saya itu yang sempat kemarin kayak gini hasilnya gini ya kan banyak daun muda itu kan terbus baru karena memang saya jaga dari pagi saja belum pulang baik terima kasih jadi itu saja sedikit di apa sharing dari saya benar-benar bermanfaat mohon maaf atas segala kekurangannya dan kesalahannya mudah-mudahan ini tidak mengganggu para sahabat semua yang penting kita sharing di sini seputaran tentang tanaman juga cengkeh alpukat pisang oke terima kasih ketemu lagi video saya berikutnya dan akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati